Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Awal Juli lalu, merupakan aksi kamisan yang ke-778 bagi Maria Katarina Sumarsi. Setiap hari Kamis, para keluarga korban pelanggaran Hamrat berkumpul di depan istana, menagih penyelesaian negara. Salah satu yang disuarakan adalah penolakan terhadap penyelesaian non-judisial semata. Kita dari awal itu secara aktif menolak adanya penyelesaian non-judisial. Kalau negara benar-benar bertanggung jawab terhadap peristiwa pelanggaran Hamrat yang terjadi di Indonesia, negara semestinya melakukan proses non-judisial yang berbarengan dengan proses judicial ini, yaitu ada pemulihan dan juga ada keadilan di dalamnya. Pemerintah kini mulai melakukan 11 langkah pemulihan dan pemenuhan hak korban sebagai penyelesaian non-judisial terhadap kasus-kasus pelanggaran Hamrat masa lalu. Ada 12 kasus yang diakui pemerintah yang korbannya mendapat manfaat dari mekanisme non-judisial ini. Di antaranya peristiwa Rumoh Gedong dan Posatis Aceh 1989, peristiwa penghilangan aktivis secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II. Kalau tindakan reparasi atau pemulihan hak-hak korban menunggu putusan pengadilan yang merupakan proses judicialnya, terus kapan ini pemerintah mau melakukan? Ini kan pilihan-pilihan. Pemerintah sudah menegaskan, Bapak Presiden juga menyatakan, tanpa menegasikan proses judicial. Dari 17 kasus yang dinyatakan pelanggaran Hamrat oleh Komnas Ham, hanya 4 yang sudah dibawa ke pengadilan Ham, yaitu peristiwa Tanjung Priok 1984, Timur Timur 1999, Abe Pura 2000, dan Paniai 2014. Untuk kasus Tanjung Priok dan Abe Pura, semua terdakwa diputus bebas oleh Mahkamah Agung. Begitu juga terdakwa tunggal di kasus Paniai, yang difonis bebas oleh pengadilan Ham. Untuk kasus Timur Timur, hanya satu terdakwa yang dinyatakan bersalah, yaitu Yuriko Guterres, mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro Integrasi Timur Timur. Sementara untuk kasus-kasus pelanggaran Hamrat lainnya, penyelesaian hukum terus terkatung-katung. Kita masih melihat bahwa tidak ada langkah yang signifikan dari Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyidikannya Komnas HAM ke tingkat penyidikan. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, dua lembaga penegak hukum dalam kasus pelanggaran Hamrat, tak kunjung menemui titik temu, untuk membawa kasus-kasus pelanggaran Hamrat ke pengadilan. Selama ini masih ada perbedaan pandangan mengenai apa yang disebut dengan alat bukti yang cukup, standar alat bukti, cara dan prosedur pengambilan bukti dan kesaksian. Belum ada satu aturan bersama di antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Membandingkan pada awal tahun 2000, ketika Undang-Undang Pengadilan HAM itu ditetapkan, maka semakin ke sini semakin sedikit kasus-kasus pelanggaran Hamrat yang dapat dibawa ke pengadilan. Tentu ada perubahan dukungan politik, yang dulu besar, sekarang boleh dikatakan semakin kecil. Komnas HAM tak bisa bergerak sendiri. Perlu komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hamrat lewat pengadilan. Pemerintah tidak akan pernah melarang kepada lembaga kejaksaan untuk melakukan proses itu. Kita akan dorong, kalau misalnya alat buktinya cukup di tahap penyelidikan untuk dinaikkan ke penyelidikan, ya silakan, pemerintah tidak pernah melarang itu. Terima kasih.